Intro Memang luarnya sok Pemandangan khas tanah air selalu jadi pujaan Anugerah alam ini pun dimiliki oleh batu sangkar Selain sedap dipandang, anugerah alam ini juga mantap Kalau didikmati dengan cara dicicip Dan tujuan saya kali ini tak mungkin salah Sebenarnya ini adalah salah satu saat yang paling saya tunggu-tunggu ya Masuk ke dapurnya, dapur khas Minang Nah, Etenor ini punya salah satu bahan masakan yang bodoh Ini dia, kalau disini disebutnya Joryang ya Joryang Joryang ini mantap ini Kalau di Jawa Barat, satu hari itu bisa habis 100 ton orang sana Katanya Jengkola itu didatengin juga dari Sumatera Barat Karena disini Jengkola besar-besar dan bagus-bagus Halo Jengkola Mania Disinilah surga kalian berada Setelah ditumbuk hingga sedikit empuk Langsung gabungkan dengan kuah gula yang sudah mulai mendidih Wih, mantap! Dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk memasak menu ini Selain agar bumbunya merasuk sempurna Proses ini juga berguna melembutkan aroma jengkol yang sedap-sedap menyengat Nah, Ete harus ngaduk ini 2 jam Karena masaknya kita masih pakai kayu manis Nah, tapi ini bikin spesial Karena apa? Selain aromanya jadi luar biasa Kalau pakai kayu ini, kita bisa menentukan titik panas sesuka hati kita Beda sama masak pakai kompor ya Yang panasnya itu cuma ada di pusatannya kompor aja Kalau pakai ini Nah, kita bisa menentukan ini Kita mau panasnya di bagian sini Tinggal geser kayunya ke sini Jadi matanya lebih cakep Kipas terus sampai matang Racikan aneka bumbu yang menancap lidah adalah ciri khas masakan padang Nih dia, rendang sang menu legendaris Bayangkan keratan daging yang empuk dengan lumuran bumbu dari aneka rempah dan cabai Hmm, siapa yang tak akan tergoda Eits, tapi menu yang berikut ini juga tak kalah juara Nah, 100 kg yang seperti itu tuh Yang setiap hari harus dimasak oleh Udah on, udah on banget nih ya Untuk kasih bumbu Ini kan sebelum dibakar harus kasih bumbu dulu Dioles bumbunya, oles bumbu apa nih udah? Bumbu cabai merah Oh, pakai cabai merah aja Ayo, kita oles-oles udah Lumuri pedan ikan dengan minyak bumbu hingga merata Kemudian, baringkan langsung di atas barah api Langsung udah? Ya Cus Setelah ikan sudah agak kering Segera angkat dan oles dengan bumbu racikan super dahsyat Racikan bumbu oles ini adalah kunyit Santan, bawang merah, bawang putih, jahe, laos, kemiri, dan pastinya Baru komplit kalau sudah dicampur dengan 8 kg cabai Alhasil rupa ikan bakar pun jadi meriah Oke deh, meluncur lagi menuju barah api Hmm, aroma penggugah selera sudah menyapa Yuk, segera jemput piring saji Satu menu ikan lagi Jangan remehkan ukurannya yang mini Karena ikan ini tak bisa kita temui hidup bebas di manapun seluruh dunia Kecuali di Danau Singkaran Yup, ikan bilih Setelah meluncur bebas di wajan Tunggu sebentar Kemudian, angkat Siapkan petai Kemudian, goreng Yup, biarkan biji petai matang bersama kulitnya sampai benar-benar kering Tumis bumbu balado dan beri perasan jeruk nipis Kemudian, campurkan tumisan bumbu dengan ikan bilih dan petainya Tumis-tumis sebentar Dan, matang Meja makan sudah semarak Sajian lezat seolah berparade Minta segera disantap Onda manda, cantik benar ya Semua yang di atas meja ini Semua sudah boleh dikejar Udah Hmm, rasa gurih dan pedasnya Dumer di lidah Membawa ke awang-awang Wow Kayaknya jauh dirinya penyau sekali Memang Waktunya si jagoan mampir ke lidah Memang sakti ya, makanan yang satu ini ya Hmm Biarpun aromanya khas ya Tapi yang namanya jengkol ini benar-benar kayak vitamin dan juga zat besi Jadi buat yang cetih Tidak bergairah Ini bagus banget Sumpah Bilih baladuk Pantai ini luar biasanya karena Tendilnya itu emang sudah gurih Dari sononya ya Emang udah gurih Dia dikasih petai-petainya masih terbungkus kulitnya Dan ini Kalau dikunyah Aduh Ini Cara paling jatuh Nilangin bau jengkol ya Memakan petai Nah Kalau si hijau kerabat karibnya jengkol ini Punya kandungan kalium tinggi Namun rendah garam Sehingga amat baik Memerangi tekanan darah tinggi Terima kasih telah menonton!